Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sering mendengar ayat ini Dan sama saja bagi mereka Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka Dan engkau tidak memberi peringatan kepada mereka Mereka tidak akan beriman juga Ini ayat ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang Males Belum apa-apa pakai ayat ini Pinter dia Ambil ayat Al-Quran Kalau kita ajak berdakwai Berdakwai percuma Mendakwai orang-orang non-muslim Ayatnya ada Ini ayatnya ada Percuma memberi peringatan kepada mereka itu Mereka tidak akan beriman juga Pinter dia pakai ayat ini Kalau belum apa-apa kita memakai ayat ini Mungkin sampai hari ini pun saya masih Kristen Teman saya Tidak akan mau mempengaruhi saya Atau teman-teman yang mu'ala-mu'ala juga itu Yang lahir dari dialog-dialog Sebetulnya kita harus melihat ayat selanjutnya Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan saja Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan saja Minimal ini kita lakukan Minimal kita sudah memberi peringatan kepada mereka Masalah hidayah nanti turun atau tidak Atau dia sadar atau tidak Itu urusannya Allah Jangan belum apa-apa kita mengambil ayat yang tadi Mas percuma Tapi ayat yang lain tidak dilihat Ada lagi Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah Lalu mereka mengubahnya Setelah mereka memahaminya Ini adalah ayat-ayat Yang mereka rubah-rubah Ingat Dalam mengimani kitab suci agama sebelah Kita jangan mempercaya 100% Tetapi juga jangan mengimani 100% Dalam sebuah artis dikatakan Jangan kau ingkari seluruhnya Kenapa? Karena sebagian ayat-ayatnya Pasti kita menemukan ayat-ayat yang Memang betul-betul dari Allah SWT Yang masih tauhik Tugas kita Menyeru kepada mereka Ada ayatnya Yaitu di dalam Anahal 125 Itu ayat yang sangat terkenal itu Ini patuan kita untuk berda'wah kepada mereka Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pelajaran yang baik Dan Bantahlah Mereka dengan cara yang baik Ini yang kita pegang ayatnya Pertama kita harus menyeru kepada mereka Nabi Muhammad sudah menyeru kepada mereka Mereka tidak terima Akhirnya muncul Perbantahan Berdebat Boleh-boleh Berdebat boleh Al-Quran sudah menulis Di dalam Anahal 125 Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang Baik Dengan ilmu Makanya di dengar belajar disini ilmunya Nanti diberi gitu Kisi-kisi ilmunya Dikasihkan Kunci-kunci Supaya tidak Belajar kitab suci yang sekebal itu ya Nanti pusing Untuk masalah kitab suci Oleh Ustadz Masul tadi sudah disinggung Sebetulnya kitab suci itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama seluruhnya itu milik orang Yahudi Perjanjian lama 100% milik orang Yahudi Itulah sebabnya tadi saya di awal Pembukaan tadi saya ceritakan sejarahnya Selama 50 tahun Sebelum mereka mendapatkan kitab Injil Atau menulis Injil Itu kitab yang dipakai adalah kitabnya orang Yahudi Begitu dia menulis Injil Dia tidak ingin kehilangan kitab yang dulu dibacanya Itulah sebabnya kitabnya masih dipakai dan dibawa Tetapi dinamakan kitab perjanjian lama Karena menurut mereka sudah ada perjanjian baru Ini orang Yahudi ngamuk ini Kitab suci kok dianggap perjanjian lama Itu kitab suci masih dipakai orang Yahudi sampai hari ini Kitab perjanjian lama itu 613 fit spot itu terdiri dari inti sari di kitab perjanjian lama Dan itu diakui 100% Milik mereka diambil Dipakai Jadi kalau kita membaca kitab perjanjian lama Itu intinya semuanya Taufid Karena kisahnya menceritakan Nabi-Nabi Jadi kalau jenengan ingin tahu ceritanya Nabi Ibrahim detail Ingin tahu perjalannya Nabi Musa Ingin tahu perjalannya Nabi Daud Ingin tahu perjalannya Nabi Sulaiman Dan Nabi-Nabi yang lain Anda buka Alkitab perjanjian lama baca Itu kitab sejarah Orang Kristen meyakini bahwa kitab-kitab itu Di samping kitab yang berisi firman Tuhan Itu juga kitab sejarah Ditulis oleh hampir 70 penulis Kalau Al-Quran ditulis oleh satu orang Nabi Muhammad Tetapi kalau perjanjian lama itu ditulis hampir 70 lebih orang Itu kitab sejarah Tadi Ustaz Subanti sudah menyinggung Kalau begitu Waktu menulis berdasarkan apa? Cerita Verbal Dali mulut ke mulut Coba Anda pernah tidak melakukan permainan ini ya Ada orang 20 atau 30 berjajar Orang yang pertama di BCI Mungkin dengan 20 kalimat atau 10 kalimat ya Nanti akhirnya gimana? Nanti orang kedua BCI ketiga Yang ketiga BCI keempat Yang keempat BCI kelima Terus gitu Ceritanya berubah tidak? Berubah Penulisan kitab perjanjian lama itu dari mulut ke mulut Kisahnya ditulis Dari kisah-kisah cerita-cerita nenek moyang dia Dari mulut ke mulut Terutama juga penulisan kitab perjanjian baru itu pun ditulis dari mulut ke mulut Setelah umatnya pengikut-pengikut kisah diusir dari sinago Karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang Yahudi Mereka mulai mengumpulkan Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Di salah satu ayatnya disebutkan Mereka mengumpulkan ayat-ayat yang terjejer-jejer ini Dulu Yesus hidupnya seperti apa ya? Oh dulu Yesus hidupnya seperti ini tulis Itulah sebabnya awal-awal Injil itu tidak empat itu Empat Matthius, Markus, Lukas, Yohanes Tidak Ada hampir 70 lebih Injil Tetapi di dalam sebuah konsili dicari dipilih-pilih yang sesuai dengan keinginan mereka Siapa yang memilih-milih mulut? Manuskrip tertua perjanjian baru bahasa Yunani Loh kan aneh lagi Yesus itu orang Aramek, orang Israel Tetapi Kitab perjanjian baru yang tertua manuskripnya itu ditemukan dalam bahasa Yunani Padahal Yesus tidak pernah hidup di Yunani Murid-muridnya pun tidak pernah hidup di Yunani sana Tetapi kitab yang dipakai rujukan penulisan kisah-kisah itu Berdasarkan manuskrip tertua bahasanya bahasa Yunani Karena apa? Karena akhirnya penulisan itu pun mirip-mirip semua Yang dinamakan sinopsis, sinoptik Sinoptik itu adalah kisah yang sama diulang lagi Tadi sudah disebutkan ada hadis yang diulang-ulang itu ya Jadi kisahnya di Matthius, diulang di Markus Eh pertama Markus dulu Markus diulang di Matthius Diulang di Lukas Kalau Yohanes itu penulisannya sudah agak modern Sudah mulai bermain filsafat Nah ini dalam sebuah hadis Al-Bukhari ya Kalau kita memandang sebuah kitab suci mereka Bahwa jangan percaya pada ahli kitab dan juga jangan mengingkarinya 100% Anggap saja kita lagi belajar sejarah Karena disana ditulis banyak sekali pelajaran-pelajaran sejarah dari para nabi-nabi Ini pandangan awal kita melihat kitab-kitab mereka Mengimani? Iya Pernah ada? Iya Karena orang pertama kalau mengatakan kitab itu palsu Pertama kali yang mengatakan pasti Nabi Muhammad Ternyata Nabi Muhammad di dalam hadis, di dalam Al-Quran Tidak pernah menyebut kitab-kitab mereka palsu Yang disebut apa tadi di depan? Kitab mereka sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan Manusia Karena apa? Karena itu tulisan-tulisan sejarah Katanya-katanya dari mulut ke mulut Ada yang benar, ada yang ditambahi, ada yang salah Itu kalau kita pelajari mendalam akan banyak sekali Kesalahan-kesalahan dan kontradiksi Anda bisa lihat di jokl ketik kontradiksi ayat-ayat Alkitab Ada ratusan itu kontradiksi Kita harus mulai paham soal ini Sekarang kita belajar itu gampang ya Dulu jamannya belum ada gogel Kita cari literatur itu setengah mati Mungkin beli buku-bukunya mahal gitu Alkitab yang tebal-tebal gitu Buku-buku yang lama-lama Tetapi sejak ada gogel kita bisa lebih cepat Memang teknologi itu tidak bisa kita inkari ya Tadi sudah disebutkan kita tidak bisa meniadakan teknologi Oh gogel gak usah dimani Ya gak maksud saya Gak jangan dipercaya Tidak ya Gogel itu juga sumber ilmu Kita banyak mendapatkan literatur dari sana Banyak orang penulis-penulis Dan itu jamannya sekarang lebih dipermudah Bayangkan kalau kita mencari referensi Harus membeli buku-bukunya Kan tambah lama itu Jadi kita harus melihat teknologi dengan yang kita manfaatkan ya Kalau tadi dikatakan bahwa Alkitab Kemudian perjanjian lama Perjanjian baru banyak ayat-ayat tambahan Ternyata di Yeremia Pasal 8 ayat 8 Mereka mengatakan bahwa Meyakini ia Menjadi bohong Bahkan Yeremia 8 ayat 8 Bagaimana kamu berani kami bicara sana Dan kami mempunyai tauran Tuhan Sesungguhnya pena palsu Menyurat sudah membuatnya menjadi bohong Ini ada di dalam ayat mereka Di dalam Yeremia ayat 8 Pasal 8 ayat 8 Bahkan Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus Ayat 8 ayat 8 Aku Paulus mengatakan Hal itu bukan sebagai perintah Bukan sebagai perintah Tetapi Paulus menuliskannya di dalam kitab sucinya Munculnya agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Mereka tidak terima Karena apa? Karena mereka merasa sudah mendapatkan kitab suci Saya ini sudah menguasai Torah Saya sudah menguasai Injil Saya sudah mengetahui kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu Kok tiba-tiba sampai Nabi Muhammad baru muncul Kok mengatakan ada agama baru yang bernama Islam Ini awal mulanya Nabi Muhammad saat berdakwah Mendapatkan tantangan Berdebat Melawan 60 orang Bayangkan Kalau jenengan 1 orang Ditantang dengan 1 pendeta Berani enggak? Saya mikir-mikir Wah ini pas kalah Isin Kalau ini disotting Masuk Youtube Enggak bisa jawab Aduh isin Ini Nabi Muhammad ditantang oleh ahli kitab 60 orang Enggak mundur Bayangkan Orang-orang dari Najran Itulah ada kisah bahwa mereka ini sebetulnya Orang-orang Kristen dari aliran Koptik Mereka aliran dari Kalau sekarang mungkin dari Ortodok Karena orang-orang 60 orang dari Najran itu Mereka melakukannya Dinamakan sholat Atau sholata Dan Nabi Menyilahkan mereka Memakai tempat ibadah Nabi Untuk melaksanakan sholatnya Di tempat Nabi Karena dialognya berhari-hari Kalau sekarang Enggak bisa jawab Enggak tinggal buka Google Di zaman Nabi Muhammad kan Google Siapa penasehatnya Allah SWT Lewat malaikat Biasanya Nabi itu Kalau berdebat Tidak bisa menjawab Minta waktu Itu ada asbab penusulnya Oke Saya belum bisa menjawab ini Tunggu besok ya Nabi gak jawab Ngawur Enggak Apalagi hujat Enggak lah Kalau sekarang ini Jamannya referensi Harus ada referensi Oh buka-buka buku dulu Oh saya punya referensi Segundang Mereka nya Ustadz Menakem Ali Itu kalau berdebat Dengan pendeta Oh referensinya Di bawah semua itu Penuh meja itu Gudangnya ilmu Ustadz Menakem Ali Itu kita wajib belajar pada beliau Referensi Jangan ngawur Makanya kalau ada Umat Islam debat dengan Pendeta ngawur Jawab Ngolok ngolok Akhirnya hujat Hujat itu untuk menutupi Ketidakmampuan seseorang Kalau seseorang itu mampu Berdialog dengan baik Tenang dia Bawaannya Soalnya apa Yakin bisa menjawab Jadi jangan hujat Orang hujat itu Orang ngolok ngolok Orang ngamuk Itu berarti menandakan Dia gak menguasai matanya Nah anda belajar disini Untuk mempersiapkan itu Jadi kalau Sampai nanti Menyeru kepada mereka Pertama kita menyeru ya Kita punya teman nasrani Kita seru Dengan cara apa? Dengan WA Kan gampang sekarang Ada teman grup Kerja Ada satu orang Masih nasrani Kita WA Masuk Islam yuk Ini Islam tuh gini Pasti anda pertama Didebat dulu anda itu Jangan apa-apa Kalau didebat Ngamuk Emosi Terus ngolok-ngolok Yesus Itu gak dialog yang baik Jawab yang baik Paling tidak Anda sudah menyeru Kalau mereka berbantah Mendebat anda Bantahlah dia Dengan cara yang baik Kalau anda tidak bisa Mengimbangi ilmunya Oke nanti aku tak tanya Pada guru-guru saya Disini ada guru-guru Tadi yang berbicara Itu guru-guru semua itu Ustaz Menachem Ali Apalagi itu Belajar sama beliau-beliau Kita sama-sama belajar Mubahalah Kisah ini akhirnya Ditulis di dalam Al-Imran 61-63 Coba anda lihat itu Kisah Dibat Nabi Itu banyak ditulis Di dalam Al-Quran Itu kisahnya Menjawab ketuhanan Yesus Menjawab hubungan Bunda Maria Menjawab soal Trinitas Itu hasil dari Tanya jawab Nabi Muhammad Dengan para Kudusan Najran ini Dan Nabi Muhammad Setelah Meminta selah waktu Itu biasanya Nabi Didatawi oleh Malaikat Jibril Membisiki jawabannya Besoknya Dijawab Berhari-hari Dialog Notok Mereka tetap Mengakui Islam Dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan Ya wis lah Terserah Kita bermubahalah Siapa yang paling benar Di antara kita Itu ditulis di dalam Al-Quran Kisahnya Al-Imran Maka barang siapa Membantah kamu Tentang Isa Sesudah datang Ilmu pengetahuan Kepadamu Setelah Dijawab Setelah Nabi Muhammad Mendapatkan wahyu Setelah Jibril turun Untuk menjelaskan Siapa Isa Itu sebetulnya Setelah mereka Diberitakan Soal Isa Sesudah datang Pengetahuan Kepada mereka Maka Maka katakanlah Kepada mereka Ayo Panggilah Anak-anak kami Dan anak-anak kamu Istri-istri kami Dan istri-istri kamu Dari kami Dan dari kamu Kemudian Marilah kita Bermubahalah Kepada Allah Dan kita minta Supaya Kelanat Allah Ditimpakan Pada orang-orang Yang dusta Ini Terakhir Wispodongotote Wisdikei ayat Wisdikei sembarang kalir Wisdikei tetap tidak percaya Yaudah lah Ayo kita bersumpah Bareng-bareng Ajak anakmu Ajak istrimu Siapa yang paling benar Saat itu Pagi-pagi sekali Nabi sudah siap di depan Dengan anak dan istrinya Ternyata mereka Tidak berani Karena di dalam hati mereka Masih memikirkan Ternyata betul juga Apa yang dikatakan Nabi Bagaimana kalau ternyata Saya salah Mereka itu orang beriman loh Mereka percaya Pada Allah Mereka percaya Pada kutub Makanya waktu Ditantang oleh Nabi Muhammad Ayah permubahalah Biar nanti Di antara kita Dilaknat Allah Atau dikutub Tidak berani Akhirnya mereka pulang Dengan meminta Satu orang Sahabat Nabi Yang bernama Saya lupa saya Yang jelas diajak Ke Najran Untuk Mengajarkan Islam Pada mereka Ini cara Dialog pertama kali Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Itulah sebabnya Orang-orang yang Belum apa-apa Ojo debat Ojo dialog Tinggalkan debat Kamu akan mendapatkan Memang ada hadisnya Semacam itu Tinggalkan debat Tinggalkan Weker-ekeran Itu sebetulnya Bukan dialog Dengan orang Kristen Berdebat dengan Sesama muslim Itu yang tidak Diperbolehkan N.O.M. Yang Muhammad Ya eker-ekeran Masalah Kunu Masalah Apa itu Sorry Itu yang Wajib Ditinggalkan Bukan dialog Dengan musuh-musuh Islam Musuh-musuh Islam itu Wajib dijawab Kalau Jenengan Lihat TikTok Lihat Youtube Ada yang Menfitnah Islam Anda diam saja Itu sama saja Anda membiarkan Kemungkaran Tadi sudah Digebrak-gebrak Sama Ustaz Subban Di Sokocok Ayo bangkit Ini pemuda-pemuda Orang murtad Lewat Youtube Itu banyak Orang murtad Lewat TikTok Itu banyak Kalau semua Diam Jadi apa Generasi muda ini Sekarang ini Kita sudah Ditakut-takutin Jangan pakai Jenggot Jangan pakai Celana cingkran Itu Islam Liberal Eh maaf Itu Islam Yang keras Radikal Dan sebagainya Itu Sudah takut Aku tidak Jenggot Tadi O Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton